selamat menikmati dengan perputaran si planet dan kalau kita menekan di sembarang tempat kita touch sembarang tempat maka playernya akan jump nah itu yang kita sudah kerjakan nah di game ini nantinya kita butuh lebih dari satu planet kita akan melihat dua planet dalam satu scene dalam satu layar dimana planet kedua akan diletakkan di area atas ini dan tujuan dari permainannya adalah agar player bisa jump hingga di planet yang dituju untuk itu kita harus membuat planet ini kita harus bisa membuat planet ini dibuat melalui program artinya kita harus melalui program bisa menampilkan membuat objek planet karena itu pertama-tama yang perlu dilakukan adalah kita membuat folder jadi anda klik atas disini kita ciptakan folder kosongan kita beri nama prefab oke prefab prefab ini adalah folder yang berisi objek-objek yang bisa di create pada saat dilewati di c-shopnya jadi kita akan create objek baru pada saat kita menjalankan skripnya nah langsung aja teman-teman kita tahu bahwa planet yang kita punya ini punya circle collider rigid body dan tentu saja dia punya planet handler ingat ya planet handler ini untuk berdujuan untuk mengatur agar planetnya berotasi di titik pusatnya nah kita akan jadikan planet ini sebagai objek prefab caranya adalah anda tinggal drag and drop objek planet ini dari hirarki masukkan ke dalam folder prefabs oke masukkan ke dalam folder prefab oke nanti settingannya sudah disesuaikan dengan apa namanya yang objek aslinya ya yang sebelumnya anda sudah setting ada satu hal lagi yang perlu kita tambahkan disini adalah planet ini kita beri tag ya sementara dia tidak punya tag tapi kita akan tambahkan tag baru ya klik tag add tag kemudian kita tekan tombol plus disini ke tag aja planet ya simpan save oke nah kemudian kita akan klik kembali yang di prefab kita pilih planet tagnya nah kita perlu tag ini agar memudahkan pada saat pengecekan lewat program penggunaan pengecekan ini ya collider antara astronot dengan si planet kita bisa menggunakan tag nah kita akan hapus aja teman-teman dari layar planet ini kita delete oke nah karena kita akan bikin dalam program satu lagi yang perlu diperhatikan adalah si player sekarang kalau anda amati di bagian script dia membutuhkan instance handler atau membutuhkan public object si apa namanya si target planet anda bisa lihat ya missing game object artinya public property-nya butuh si planet padahal planetnya sudah kita hilangkan sudah kita apa namanya kita hapus oke oleh karena itu kita akan ubah sedikit programnya bukalah script kemudian kita double-click player handler disini oke nah dia akan terbuka visual studio atau visual studio code nah kita akan hapus serilas game object kita kita hapus depannya aja serilas field game object kalau anda prefer menggunakan public silahkan ya tidak masalah nah private game object target planet nah dengan demikian kita harus punya suatu cara agar target planet ini berisi objek oleh karena itu disini kita akan buat semacam getter setter oke public harus public ya void void set set target planet oke seperti itu kemudian di dalam parameternya ini kita isi dengan game object baru ya game object target planet ya kemudian disini kita akan panggil target planet sama dengan target planet oke setternya kita buat juga public game object get target planet dan programnya hanya sekedar return si target planet oke nah dengan demikian beres aman tidak akan error oke kita kembali ke unity kita tunggu sebentar apakah ada error atau tidak ya oke tidak ada error kalau anda klik player lagi maka scriptnya tidak membutuhkan si planet lagi oke selanjutnya adalah disini kita perlu suatu script yang akan menggenerate planet baru yang akan menghasilkan planet baru ya random planet baru posisinya juga direndam nah dengan demikian kita perlu suatu script baru yang kita namakan sebagai game handler yang menghandle game keseluruhan oke langsung aja ya teman-teman disini kita di bagian script kita bikin sebuah script c-sharp baru diberi nama game handler ya game handler double klik agar kita bisa masuk ke dalam visual studio atau visual studio code disini karena kita mau mengenerate planet baru ya maka kita perlu memasukkan si objek planet prefab ya jadi disini kita pakai serialized field private ya game object planet private seperti ini simpan dulu oke kemudian kita akan menciptakan objek planet baru di fungsi start tetapi akan lebih bagus kalau kita punya function ya function yang bisa membuat planet baru begitu ya public void spawn new planet seperti ini oke spawn new planet kita akan menciptakan planet baru ya pada posisi yang kita sudah tentukan sebelumnya kita awali dengan object vector tree position oke seperti ini kemudian kita ketik vector tree misalkan kita mau spawn planet barunya ini di posisi bawah layar ya bawah layar dimana ini adalah xyz seperti ini kan mungkin disini saya mau akses layar saya screen.width ya screen.width akan mengembalikan ukuran lebar layar saya saya bagi dengan dua oke untuk yang y nya kita akan gunakan cara ini ya jadi layarnya akan kita bagi jadi lima bagian gitu ya kemudian posisi dari hasil pembagiannya akan menjadi posisi planet tersebut ya seperlimanya dari layar gitu ya kalau di unity koordinatnya adalah kalau dari bawah ke atas ini posisi koordinat 0,0 nya dari bawah ya jadi kita tinggal letakkan aja hasil pembagian dari layar dibagi 5 itu menjadi posisi planet yang di bawah ini artinya teman-teman ini tinggal kita bagi dengan 5 oke kenapa saya melakukan ini karena saya tidak mau pusing dengan ukuran layar android yang berbeda-beda ya jadi dengan pembagi ukuran layar dijamin posisi planet sudah tepat ya walaupun resolusi layar android anda berbeda-beda oke baik untuk yang Z hati-hati dengan ini jangan mengisi 0,0F walaupun kita bekerja di 2D anda harus tahu bahwa main camera itu punya namanya near clipping plane artinya objek yang kurang dari angka 0,3 tidak bakal terlihat di layar artinya anda harus meletakkan objek yang ukuran posisi Z itu antara 0,3 ke atas oke nah dengan demikian disini kita bisa ganti menjadi kamera dot main dot near clip plane artinya dia akan menggunakan 0,3 oke baik posisi yang dihasilkan ini adalah masih dalam pixels seperti yang anda ketahui bahwa screen.width ataupun screen.hit ini mengembalikan bentuknya dalam satuan pixel padahal untuk menciptakan objek prefab kita perlu satuan koordinat sistemnya si united oleh karena itu kita harus mengkonversi posisi yang anda mendapatkan ini menjadi bentuk yang dikenal oleh united disini kita bisa manfaatkan kamera main screen to world point screen to world point yang akan mengkonversi posisi yang kita passingkan disini menjadi vector tree yang baru yang merupakan koordinat dari united jadi dari pixel kita ubah menjadi koordinat united dengan demikian kita bisa men-installate objek baru sekarang oke jadi kita bikin game objek game objek sama dengan misalkan new planet disini new planet sama dengan instant gate ada 3 parameter yang pertama adalah objek prefab tentu saja planet prefab planet prefab nanti kita akan kasih objeknya lewat united yang kedua adalah posisinya terus saja kita punya converted position yang ketiga adalah rotasinya mau berapa begitu ya kita bisa masukkan aja quaternion dot identity yang artinya no rotation jadi objeknya tidak ada rotasinya pada saat dia diciptakan oke nah teman-teman disini kita mau agar si player memiliki target planet si new planet ini ya agar playernya nempel ke dalam planet oleh karena itu kita perlu prefer perlu akses ke si player ya dengan demikian kita tambahkan satu lagi serialized field private game object player oke seperti ini kemudian kita akan panggil spawn new planet di fungsi start spawn new planet oke simpan dulu kita balik ke planet unity kita akan menyiapkan dulu game handlernya jadi anda bisa lihat kita sudah punya 3 script game handler planet handler dan player handler game handler belum punya objek di layar sehingga kita ciptakan dulu klik kanan create empty anda ketik game handler ya objeknya sudah tercipta objek kosongan lalu anda tinggal drag and drop game handler ini ke objek yang baru kita ciptakan jadi dari script game handler ini kita drag and drop masukkan ke game handler ini yang akan munculkan si public property ya planet prefab dan player planet prefab ini anda bisa ambil dari prefab folder planetnya anda drag and drop ke sini sehingga dia mengacu merefer ke planet dan untuk si player jelas-jelas kita bisa mendrag and drop player yang ada di sini oke nah dengan demikian kita punya planet dan prefab dan player nah ini kalau kita jalankan masih akan muncul error kita coba aja oke posisi planetnya sudah benar gitu ya dia sudah berputar karena dia punya update di dalam scriptnya si planet sudah tercipta objeknya juga nah masalahnya si astronot ini ada errornya dia ngomong begini object reverse not set an instance of an object kalau anda double click errornya ini akan merujuk kepada target planet begitu ya dimana target planetnya masih null null ya tidak ada apa namanya tidak ada objek yang diaju oke nah ini masuk akal karena di awal tadi kita punya di scriptnya kita punya di player kita punya si planet mana tadi ya script nah disini ada planet nah karena sudah tidak ada planet lagi maka kita harus melalui game handler kita harus bisa meng-assign planet targetnya kepada si player ya melalui game handler kita harus bisa meng-assign target planet kepada player nah di player handler kalau anda tahu tadi kita sudah buat yang namanya ini gather setter untuk target planet dan kita akan buat langsung di sini ya jadi di bawah sini nanti kita akan panggil si player dan kita mau nge-set gather setter pertama kita mau ambil scriptnya mau akses scriptnya si player player handler sama dengan kita sebut aja player handler sama dengan object player dot get component player handler kurung buka turun-tutup di koma kemudian kalau sudah nah kita bisa panggil yang namanya dot set target planet nah di dalam sini kita bisa masukkan planet yang kita targetkan kita tuju sehingga nanti di player handler ini setelah dia punya target planet maka dia bisa berotasi di permukaannya nah kita sudah spawn new planet nah dengan kita pengen agar si player handler ini hingga ke planet yang baru di spawn ini nah ini kita akan rubah sedikit ya public fault spawn planet ini kita ganti aja dia meretankan game object apa yang di return tentu saja planet yang baru itu new planet di koma nah artinya spawn new planet ini sekarang menghasilkan object game object planet yang bisa kita tangkap sebagai property parameter dari set target paling gampang adalah ini saya cut saya masukkan sebagai parameter disini nah selesai kita akan coba run lagi teman-teman oke kondisi awal di dada planet kita play maka kita melihat planet dan benar si playernya mengitari si planet dan kalau saya klik dia terbang kita akan lanjutkan di video selanjutnya yakni kita akan membuat planet yang kedua lewat program dan kita akan mencoba membuat agar si astronotnya ini bisa mendarat di planet yang kedua terbang